Jadi sebenarnya Rahma itu sempat dilarang untuk melanjutkan mondok Al-Quran Karena waktu itu posisinya di keluarga, ayah udah gak ada gitu ya Dan posisinya juga kan ibu, cuma ibu rumah tangga Gak punya penghasilan tetap gitu Adik-adik juga masih banyak, butuh biaya sekolah juga Makanya keluarga tuh nyaranin, cari kerja aja, jangan mondok gitu Lebih ramah mikir gitu Selama didukungnya, selama ramah segede ini gitu Bisa ngasih apa-apa khususnya buat ayah Jadi ramah mikir gitu Ketika orang memiliki pestingan para penghafal Al-Quran Masya Allah gitu, di hadapan kedua orang tuanya Mereka bisa menghafal Al-Quran tanpa Al-Quran Bisa mengasihkan mahkota kepada kedua orang tuanya Di situ Rahma kagum, salut gitu Ya Allah, Rahma juga pengen di posisi itu Rahma kan belum bisa ngasih apa-apa buat ayah gitu Bahkan nafal Al-Quran Dan mikir semoga dengan nafal Al-Quran Rahma bisa memberikan hadiah terbaik nanti Buat ayah nanti di akhirat Dan itu Alhamdulillah Sekarang orang tua nge-support Khususnya ibu Izinya dalam nafal Al-Quran Dan Masya Allah Nah masalah kenikmatan Betul-betul biasa setelah nafal Al-Quran Dan ramah yakin dengan nafal Al-Quran Allah pasti akan masih kemudahan Dan juga Allah kasih kemuliaan nanti di akhirat Terima kasih